Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semoga apa yang kita lakukan selalu memberikan manfaat untuk diri sendiri, orang lain maupun alam semesta. Oke teman-teman, ini adalah lahan rumput saya yang ada di sawah teman-teman, ini lahan rumput untuk pakan ternak kambing maupun pakan ternak domba. Nah ini adalah odot yang saya tanam sudah lama teman-teman, kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah 6 bulan ini saya sudah panen beberapa kali teman-teman, beberapa kali sudah saya panen untuk saya berikan kepada kambing yang saya ternakkan teman-teman. Nah disini juga ada rumput gama umami teman-teman, ini adalah rumput gama umami yang tentunya juga saya gunakan untuk pakan kambing teman-teman. Nah gama umami ini adalah rumput yang cenderung tingginya sekitar kurang lebih 3 meter teman-teman. Nah ini untuk proteinnya sendiri, ini juga bagus untuk ternak kambing maupun ternak domba. Kalau odot ini juga bagus dengan protein kasar itu kurang lebih 11 persen. Kalau gama umami ini kurang lebih sekitar 16-18 persen teman-teman. Nah ini produktifitasnya begitu cepat teman-teman, karena dengan kadar air yang bagus, dengan tanah yang basah, dan dengan pemumpukan yang rutin, ini juga akan membuat gama umami ini cepat tumbuh. Nah ini kemarin juga saya pupuk dengan urea teman-teman. Pertama saya pupuk dengan urea, selanjutnya saya pupuk dengan kohe kambing dari peternakan yang saya ternakkan teman-teman. Terus selanjutnya ini adalah odot super teman-teman. Ini adalah odot super, yang mana odot ini tingginya hampir sekitar 1 meter lebih lah, hampir 1,5 meter ini tingginya. Ini adalah odot super yang kemarin juga saya pupuk. Ini barusan panen sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu teman-teman. 2 minggu sampai ya hampir 3 minggulah sudah saya panen dan sudah tumbuh dengan sedemikian rupa teman-teman. Produktifitasnya juga lumayan, karena ini proteinnya sama dengan odot biasa teman-teman. Untuk produktifitasnya juga lumayan. Tapi ini yang lebih baik ini yaitu pakcong teman-teman. Pakcong ini memiliki protein kasar sekitar kurang lebih 18 persen teman-teman. 18 persen untuk protein kasarnya. Nah untuk produktifitasnya sendiri ini sangat cepat teman-teman. Nah sangat cepat, karena ini juga baru saya panen kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu teman-teman. Tapi tingginya, tingginya ya sudah sampai segitu teman-teman. Tinggi, sudah tinggi ini. Beberapa rumput juga masih pendek teman-teman. Nah selanjutnya ini juga saya panen, ini masih panen pertama teman-teman. Masih panen pertama, kemarin saya panen juga 2 minggu yang lalu. Terus untuk ini teman-teman, ini adalah pakcong. Ini adalah rumput pakcong yang saya tanam. Ini usianya kurang lebih sekitar 2 bulan teman-teman. Hampir 2 bulan ini. Cuma ketika teman-teman ingin menanam pakcong, usahakan ketika tunas itu sudah tumbuh, segeralah pupuk pakcong tersebut agar cepat tumbuh teman-teman. Nah setelah dengan pupuk kimia, mungkin teman-teman bisa menggunakan urea sebagai pupuk-pupuk untuk starter-nya. Nanti teman-teman juga pupuk dengan kohe kambing, ataupun kalau teman-teman gunakan untuk pakan sapi, ini gunakan pupuknya dengan teletong sapi. Kalau teman-teman ini ingin memberikan kepada kambing, nanti pupuk dari kambing ini teman-teman berikan kepada isi rumput pakcong ini. Ini produktivitasnya juga lumayan baik teman-teman. Dan produktivitasnya tinggi. Nah ini juga satu kotak ini masih sekitar usia kurang lebih ya sekitar hampir 2 bulan teman-teman. Nah protein kasarnya ini sekitar 18% teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi. Nah ketika teman-teman memberikan pakan rumput-rumputan seperti ini, rumput-rumputan seperti ini entah itu odot, entah itu gama umami, entah itu pakcong, teman-teman usahakan tetap memberi legum-leguman teman-teman. Karena kalau teman-teman terus memberikan rumput ini hanya untuk pakan utama, ini nanti berpengaruh pada pertumbuhan kambing. Karena proteinnya tidak terlalu tinggi. Nah teman-teman bisa menggunakan entah itu legum-leguman indico vera, atau teman-teman gunakan kaliandra, itu juga bagus ketika teman-teman campur dengan rumput pakcong, rumput odot, maupun rumput gama umami. Nah bagi teman-teman yang tentunya harus tahu mengenai kenapa harus dicampur, nah ini bergantung pada kebutuhan kambing teman-teman. Setiap kambing itu membutuhkan protein yang cukup untuk dia asup dalam tubuhnya, sehingga teman-teman harus mencampurnya agar protein ini cukup untuk kambing, untuk tubuh kambing pada setiap harinya. Nah ibaratkan bahwa rumput pakcong, rumput gama umami, maupun rumput odot ini adalah nasinya teman-teman. Nah untuk legum-leguman ini ibaratkan adalah lauk pauknya, sehingga teman-teman harus mencampurnya dengan legum-leguman. Oke mungkin itu video pada kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan salam sukses, salam mengarit untuk teman-teman para peternak kambing maupun peternak domba di seluruh Indonesia.